Salam ketemu kembali Kak David Nah teman-teman sekalian Saya mau respon dari kalian Ada dua lagu tadi Dan satu persamaan Bahwa kedua lagu tadi Baik yang The Ring maupun The Lloyd Ini sebenarnya dua generasi yang jauh sekali ya 2016 The Ring itu rilis Kalau The Lloyd ini itu Lagu tadi rilisan tahun 1972 Mungkin nanya ke papa mama kalian Juga belum tentu tahu Kalau opa oma mungkin tahu Persamaannya dua-duanya Bercerita tentang Derita Penderitaan Sesuatu yang gak mengenakan gitu ya Meskipun di The Ring diceritakan Lebih spesifik deritanya Orang patah hati Ditinggal pergi gitu ya Tanpa alasan dan segala macamnya Tapi Tapi Yang The Lloyd kan Kita gak tahu sampai Akhir ini deritanya sebenarnya Apa sih konteksnya Nah Tapi pertanyaan gini Terlepas dari semua Persamaan yang saya sampaikan Bedanya apa Lagu pertama sama lagu yang kedua Selain soal tahun rilisnya ya 2016 Atau 1972 Silahkan ada yang mau merespon Mungkin saya kasih kesempatan dulu Voluntirlah Sebelumnya tunjuk ya Siapapun Kalian melihat ada perbedaan yang Paling mencolok gak Yang mencolok dari itu dua lagu itu Kartika Afrikita Batsheba Yosua Kristiana Daniela David Rustan David Rustan Ini pendeta Davin Edgar Fabian Irene Ivan Joel Ayo siapa Oke Memang harus ditunjuk Kayaknya Ya Saya mau menunjuk Fabian 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 R Fabian Ada ide Fabian Oh iya Selamat siang Om Om yang mau dipanggil Ya Om Boleh Boleh Oh iya om On cam dong Fabi On cam dong Aku pengen izin off cam dulu ya Sebenernya aku masih dual device nih Oh oke Tadi tuh aku udah mikir-mikir ya Tapi aku gak yakin kan nih Cari perbedaannya tuh Dari Apanya dulu kan Kalau dari musik kan memang jelas berbeda ya Tapi kalau menurut aku Mungkin dari penyampaian lirik ya Nah ini aku Ya Kalau salah Ya sudah lah ya Jadi misalnya Kalau yang Lagu pertama itu Mungkin cara penyampaiannya tuh Dibawa dengan asik ya Jadi Lebih ke arah Mungkin mereka kan merasakan Menderita Atau Merasakan pengalaman pahit ya Dengan para mantannya Tapi Mereka bawakan dengan lagu yang Mengasihkan gitu Nah kalau yang kedua itu Udah intonasinya Istilahnya jadul Dan lama Dan Kesannya tuh malah Udah menderita Semakin dibawakan dengan Lebih menderita lagi Gitu sih Kalau menurut aku Oke Fabian Sudah menderita Makin membuat kita yang Dengerin menderita gitu ya Karena liriknya juga cukup Dalam sih yang kedua itu Oke oke Thank you Fabian Oke Terima kasih Ya Sekarang saya Saya Cari pendapat Pelengkap lagi ya Silakan Ada ide Menurut aku Untuk lagu pertama Itu kayak Kan patah hati itu kan Hal yang menyedihkan Tapi Di lagu ini tuh dibuat Jadi kayak Bahagia dan Semangat gitu Kayak Mereka melihat Patah hati itu Dari Perspektif Yang positif Tapi kayak Kalau untuk lagu kedua itu Lebih ke arah Kayak Mellow Terus Kayak udah mau Menyerah gitu Mungkin melihat Patah hati itu Dari perspektif Negatif Oke Thank you Samantha Ya Sudah ya Satu cowok Satu sewek Fabian Sama-sama Nah Saya Minta Tolong Kak Siska Untuk membantu saya Di slide ketiga Saya akan mulai Di PPT saya Slide ketiga aja Langsung ya Saya Membedakan Dua video Musik Tadi itu Yang pertama Sebagai Saya sebutkan Drain Response Yang kedua Itu saya Sebut sebagai Deloitte Deloitte Response Sesuai dengan Penamaan Dua grup band ini Oke Bentar ya Pak Oke Langsung di slide ketiga ya Jadi Deloitte Response Dan Drain Response Saya menyebutnya Begitu Nah Coba kita Ketakan Bersama-sama Nah Dan Jawaban Fabian Dan Samantha Tadi sebenarnya Cukup menggambarkan Apa yang Menjadi Kesan saya Ketika misalnya Saya Saya ditanya Tentang Tentang Hal yang sama Ya Ya Jadi Kalau Tadi Fabian Mengatakan Benar sekali Bahwa ada Ada nuansa derita Yang kalau kita Kita ikuti Dengan melodinya Dengan cara Menyanyikannya Dengan liriknya Itu Kayaknya Udah 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 sedih Itu makin sedih Aja gitu ya Jadi Dan Tadi Samantha Memberi 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 Tambahan gitu ya Bahwa Ya Laku yang kedua Menggambarkan Cara orang Merespon Derita itu Dengan Lebih Pesimistik Haruskah Hidupku Begini Dengan Tidak ada Derita yang Tidak ada Akhir Tuhan Berikan petunjuk Katakanlah Salahku Dosaku Ini apa Karena Masih banyak orang Manusia itu Yang percaya Bahwa Kesusahan Penderitaan Itu punya Hubungan Atau keterkaitan Korelasi yang Erat Dengan Perilaku saya Begitu ya Saya dosa Maka Saya menderita Kalau saya Gak dosa Itu ya Saya Saya hidup baik-baik Maka saya gak menderita Nah Padahal gak Gak sesederhana Itu juga memahami kehidupan Aku gak sanggup lagi Menerima derita ini Gitu ya Jadi Jadi Segala yang Yang nampak Ini cara-cara Memandang Suffering Penderitaan Itu yang Ya kayak begini Sangat Sangat Pesimistik Nah Bandingkan dengan Drain Next slide Ya Lagunya aja Sudah Sudah Menggambarkan Derita sebenarnya Patah hati Itu kan sesuatu Suffering Tapi Tapi mereka Membahasakannya Dengan fun Bahwa Kami ini adalah Orang-orang Yang punya Banyak mantan Gitu Nah Tapi Mereka Mempatkan diri Bahwa Kami bukan Bukan sebagai pelaku Kami korban Karena dikatakan Terima kasih Terima kasih Kalian Barisan Para mantan Dan semua Yang pergi Tanpa Sempat Aku miliki Jadi Ditinggal Bolak-balik Ditinggal Bolak-balik Ditinggal Gitu ya Dighosting Gitu Tapi Mereka Mereka tetap Bertahan Mereka bilang Tidak satupun Yang aku Sesali Karena Semua Derita ini Semua Hal yang Pahit Yang mereka Alami ini Justru membuat Mereka semakin Terlatih Ya Dengan Gaya yang Kocak Mereka bercerita Bahwa bertepuk Sebelah tangan Mencintai Seseorang Tapi orangnya Tidak Cinta kita Ya udah Kita temenan aja Kita saudaraan aja Itu sudah biasa Ditinggal Tidak ada alasan Digoasting Tiba-tiba Hilang Tiba-tiba Diblok Tiba-tiba Tidak bisa Dihubungi lagi Itu sudah biasa Mereka Tidak Tidak Mengingkari Bahwa itu Sakit Itu luka Luka itu Pasti Nah tetapi Aku Kami Tetap Bernyanyi Nah Ini Tidak Pembedanya Jadi Fabian Sama-sama Benar Ya 100% Benar Tentang melihat Bagaimana Perbedaan Di antara Kedua lagu ini Sama-sama Bicara tentang Suffering Bicara tentang Derita Tetapi Yang satu Digambarkan Derita itu Lebih Apa ya Lebih Pesimistik Yang satu Lebih fun Lebih optimistik Nah Saya Mau Share Kalau bicara Tentang Suffering Mungkin Salah satu Tokoh Alkitab Khususnya di Perjanjian Lama Yang paling Hidupnya Kalau orang Surabaya Bila Paling Soro Paling Susah Paling Paling Periode Hidupnya Itu Pahit Orang ini Orang ini Namanya Ayub Kalian pasti Kenal Sejak Sekolah Minggu Cerita tentang Ayub Di Ayub Satu Pasal Kita Ayub Satu Pasal Yang ke Satu Dikatakan Begini Ada seorang Laki-laki Di tanah Us Bernama Ayub Orang itu Saleh Dan jujur Dia takut Akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Ini gambaran Orang baik Orang Saleh Orang takut Tuhan Dan seperti Pemahaman Umumnya Kita kan Tadi Deloitte kan Ketika dia Merasakan Suffering Dia tanya Tuhan aku Salah apa Kok Begini Hidupku Karena Ada Pemahaman Umum Orang Bahwa Kalau Hidupmu Menderita Itu pasti Kamu banyak Dosa Maka Dia bertanya Dosa aku ini Apa Kalau kamu hidup Di jalan Tuhan Kamu hidup benar Maka Tuhan Akan melimpahimu Dengan segala Kesenangan Kesuka citaan Nah Meskipun Sekali lagi Saya bilang tadi kan Konsepnya Tidak begitu Tidak begitu Juga Ada 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 Kompleksitas Kondisi Yang tidak Serta-merta Kemudian bisa Difahami begitu Tapi Pada awalnya Si Ayub itu Begitu Jadi orang baik Dan kemudian Kata tadi Orang yang takut Akan Allah Dan kemudian Di ayat yang ketiga Ayat 1 Ayat 3 Dikatakan Dia orang yang terkaya Dari semua orang Di sebelah timur Nantikan Baik Lurus jalannya Saleh Kaya raya Ya The real sultan Pada eranya Lengkap sudah Mau-mau Apa lagi Dia punya 7 anak laki-laki 3 anak perempuan 7.000 ekor Kambing tomba 3.000 ekor Untah 500 pasang lembu 500 keledai Betina Dan Buddha-Buddha Dalam jumlah Yang sangat besar Dan ini real ya Real Bukan flexing Bukan sesuatu Yang digambarkan Seolah-olah Saya punya Ini punya Itu Tapi kemudian Ternyata Enggak Ini kondisi Awal Seorang Ayub Nah Kita tahu Ceritanya bagaimana Dalam Dalam Kitab Ayub Pasal yang Pertama juga Kemudian ada Diceritakan Apa Pasal 2 ya Iblis Ibaratnya ada Obrolan sama Tuhan Intinya begini Iblis Meragukan bahwa Ayub ini bisa Tetap Setia Kalau Dia Kalau segala Kebahagiaan itu Diambil Dari dia Ya Jadi Dibilang Bahwa Iblis sempat ngomong Begini Coba aja Tuhan Kalau Kamu Mengulurkan Tanganmu Dan jamahlah Tulang dan Dagingnya Artinya Kamu Kasih Dia Kesusahan Dia Pasti Akan Berubah Dia Akan Pasti Akan Mengutuki Engkau Di hadapanmu Ayub 2 Ayat Yang Kelima Ya Ya Pantes Dia setia Sama Kamu Hidupnya Enak Ribuan Domba Ribuan Lembu Segala Macam Anaknya Banyak Orang Yang Terkaya Di Timur Pada Waktu Itu Orang Kayak Begini Kemudian Cinta Tuhan Ya Nggak Heran Sudah Dilipai Sedemikian Rupa Coba Saja Kemudian Kalau Itu Semua Diambil Daripadanya Gimana Kita Lihat Nah Kemudian Tuhan Ngomong Sama Iblis Sederhananya Begini Oke Dia Dalam Kuasamu Silahkan Silahkan Kamu Buat Apa Sama Dia Tapi Tolong Sayangkanlah Nyawanya Jangan Kamu Ambil Nyawanya Bikin Dia Susah Bikin Dia Merasakan Namanya Suffering Tuhan Bilang Sama Iblis Silahkan Tetapi Tolong Jangan Kamu Ambil Nyawanya Itu Nggak Boleh Kata Tuhan Nah Akhirnya Mulailah Cerita Tentang Tentang Kejatuhan Dari Ayub Tiba-tiba Hartanya Tadi Kambing Lembu Habis Ternahnya Habis Dan Kemudian Anak-anaknya Mati Dan Satu Bagian Ini Bagian Yang Sangat Epic Teks Alkitab Yang Sering Saya Pakai Di Kotbah-kotbah Kedukaan Kematian Ketika Kita Kehilangan Seseorang Nah Kemudian Di Tengah Kehilangan Itu Ayub Ngomong Begini Ayub Satu Ayat Yang Kedua Satu Next Slide Dia bilang Begini Dengan Telanjang Aku keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Aku Akan Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Jadi Seolah-olah Dia ini Strong Banget Jadi Habis-habisan Dari Sultan Kemudian Dari Status Sultan Kemudian Jatuh Tidak Tidak Punya Apa-apa Dia masih bisa Bilang Begini Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Praise The Lord Kita Kita Harusnya Kagum Dengan Tipe Manusia Yang Seperti Ini Kok Bisa Ya Nah Penderitaan Berlanjut Dia Di Ayu Pasal 2 Masih Dia Diceritakan Bahwa dia Kena sakit Ya Next slide Mungkin ini Gambarannya Jadi Dia Sakit Diceritakan Alkitab Semacam Sakit Kulit Begitu Barah Yang Kusuk Dari Kelapak Kakinya Sampai Kebatok Kepalanya Lalu Ayub Mengambil Sekeping Beling Untuk Menggaru Badannya Sambil Duduk Di tengah Tengah Abu Ya Ini Sudah Lengkap Duit Habis Anak Habis Anak Mati Dalam Sekejap Ada Bencana Badan Sakit Ya Wajar Kalau Kemudian Misalnya Lagunya Deloitte Tadi Sudah Ada Ayub Berteriak Aku Tak Sanggup Lagi Menerima Semua Ini Apa Salah Dan Dosaku Cerita Berlanjut Dan Ada Satu part Menarik Di Ayub Ayat Sembilan Teman-teman Next Slide Istrinya Pun Kemudian Mulai Goyang Dia Bilang Pada Ayub Kamu Masih Mau Bertekun Kamu Dengan Kesalahanmu Kutukilah Alamu Dan Matilah Dia Mulai Kehilangan Imannya Pada Allah Kok Begini Tuhan yang Kamu Sembah Sudahlah Gak ada Guna Beriman pada Tuhan yang Kau Sembah Nah Ini Kehadiran Pendamping Istri Yang Seharusnya Di saat-saat Suami Susah Menjadi Penopang Penolong Ini Malah Jadi Berongrok Jadi Nanti Kalian Kalau Someday Berkeluarga Punya Suami Punya Istri Cari Yang Tepat Tanya Sama Tuhan Suami Yang Tepat Istri Yang Tepat Buat Saya Yang Bisa Apa Yang Bisa Nemenin Saya Kalau Senang-senang Waktu Saya Happy Maupun Ketika Saya Susah Saya Jatuh Saya Tidak Ditinggal Saya Tidak Kayak Istrinya Ayub Kutukilah Alamu Dan Kamu Matilah Kok Sebegininya Suaminya Sudah Jatuh Begini Kok Bukan Kalimat Penguatan Yang Muncul Nah Ini Terus Berlanjut Ayub Tetap Respon Dengan Positif Di Ayat Yang Ke 10 Dia Menjawab Mama Istrinya Kamu Ini Bicara Seperti Orang Gila Perempuan Gila Apa Kita Cuma Mau Menerima Yang Bagus Bagus Yang Enak Enak Dari Allah Tetapi Tidak Mau Menerima Yang Buruk Ini Dialog Antara Suami Istri Dialog Rumah Tangga Yang Cukup Intense Tidak Tidak Apa 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 Kita Cuma Terima Yang Bagus Tapi Tidak Mau Terima Yang Buruk Dan Kemudian Kita Waktu Aku Sakit Kayak Gini Kita Lagi Jatuh Begini Kemudian Saya Meninggalkan Tuhan Enggak Kira Kira Yang Disampaikan Ayub Kepada Istrinya Sampai Pada Titik Ini Kita Melihat Ayub Itu Luar Biasa Teman Teman Ayub Itu Melihat Suffering Penderitaan Itu Dengan Gagah Dengan Berani Dengan Tetap Kokoh Begitu Iman Yang Gak Goyang Tapi Kita Mesti Tahu Juga Bahwa Tidak Ses Strong Itu Juga Ayub Ayub Tetap Manusia Yang Bisa 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 Goyang Juga Salah Satu Titik Paling Goyang Ketika Di Ayat 3 Sampai 7 Ayub Pasal 3 Dia Bilang Seperti Yang Ada Di Slide Ini Biarlah Hilang Lenyap Hari Kelahiranku Dan Malam Yang Mengatakan Seorang Laki-laki Telah Ada Dalam Gandungan Dia Menyesal Menyesal Apa? Menyesal Ngapain Saya harus Lahir Kalau Saya harus Menjalani Suffering Yang berat Seperti Sekarang Biarlah Malam Itu Tidak Ada Yang Melahirkan Saya Saya Tebelin Aja Stabilo Kuning Di Bagian-bagian Yang Menurut Saya Penting Biarlah Hilang Lenyap Hari Kelahiranku Malam Yang Mengatakan Seorang Anak Laki-laki Telah Ada Dalam Gandungan Dia Ngapain Ngapain Saya Harus Ibu Saya Harus Mengandung Saya Dan Melahirkan Saya Kalau Kemudian Hidup Saya Harus Kayak Begini Ini Inilah Ayub Bagian Ini Seringkali Terlewat Dari Pengamatan Kita Karena Kita Tadi Hanya Melihat Ucapan-ucapan Ayub Yang Tegar Yang Kuat Di Pasal Satu Pasal Dua Nah Ini Letaknya Di Tengah-tengah Oh Kita Sekarang Tahu Ayub Juga Tidak Sesuper Itu Juga Ya Om Ya Ya Pak Ya Ternyata Dia Dia Sempat Mengalami Yang Seperti Ini Nah Ya Satu Satu Endingnya Memang Happy Akhirnya Ayub Pada Akhirnya Tetap Bisa Mempertahankan Imannya Meskipun Dia Susah Sekali Dan Kemudian Kita Bisa Lihat Akhir Cerita Tuhan Tuhan Kemudian Mengembalikan Semuanya Yang Sudah Hilang Dikatakan Dua Kali Lipat Nah Ada Sebuah Film Yang Saya Suka Banget Menceritakan Sosok Joker Mungkin Karena Orang Sudah Bosan Cerita Superhero Batman Superman Wonder Woman Dan Segala Macemnya Mulai DC Comic Mengawali Untuk Bercerita Tentang Sosok Sosok Filain Sosok Sosok Musuh Mulai Dari Yang paling Menarik Cerita Tentang Joker Kenapa Menarik Karena Di film Joker Ini Rilis Tahun Berapa Tahun Lalu Dari Lupa Diceritakan Tentang Asal Muasal Kenapa Joker Bisa Menjadi Joker Kenapa Seorang Arthur Fleck Bisa Punya Alter Ego Yang Akhirnya Dinamai Joker Tadi Joke Joke Guyonan Candaan Karena Dia Sehari-harinya Menjadi Stand-up Komedian Dia Merepresentasikan Dirinya Sebagai Badut Menghibur Yang Ngejoke Joker Kenapa Dia bisa Sedemikian Bertransformasi Dari seorang Arthur Fleck Menjadi Joker Yang Jahat Nah Nanti Nonton Filmnya Lagi Coba Atau Summary Dari Cerita di Film itu Pasti Bisa Dicari Di Google Tapi yang Saya ingat Dari film ini Bahwa Arthur Fleck Sejak Kecil Tidak Punya Kisah Referensi Kisah Bahagia Seringkali Dia dibully Karena Fisiknya Karena Kelemahannya Dianggap Sebagai Orang Gagal Begitu Dan Itu Yang Membuat Dia Pada Akhirnya Bertransformasi Menjadi Joker Jadi orang Jahat Disinilah Kemudian Mulai Dari film Ini muncul Dunia Mulai Gandrung Membicarakan Tentang Yang namanya Mental Health Kesehatan Mental Ada sebuah Quotes Yang disampaikan Oleh Joker Sendiri Di film Yang bilang Bahwa The worst part About having A mental Illness Is people Expect you To behave Is if you Don't Slide berikut Ada Quote Dia punya Itu Juga Ya Secara fisik Dia tidak menarik Dia tidak Menonjol Dia punya Mental Illness Dan Dalam sharing Dirinya Hal yang Paling berat Untuk Menjadi seorang Yang punya Mental Illness Adalah Dunia Dunia Pengen Kamu Kamu Tampil Baik-baik Saja Seolah-olah Sama Seperti Kami-kami Yang sehat Sehat Jangan Ditunjukkan Setiap Orang Tanya Apa kabarmu How are you Today Jawablah I'm good Bahkan Kalau bisa Banyak Gereja Mengajarkan Kalau ditanya Apa kabar Kamu mesti Jawab apa Luar biasa Gak apa-apa Kalau kemudian Sebenarnya Itu bukan Kondisi Realmu Gak apa-apa Kalau itu Hanya Fake answer Jawaban Palsu Tapi Janganlah Dilihat-lihatin Apalagi Kalau kamu punya Mental illness Kelemahan Ini Malu orang tua Kalau Kelihatan Anaknya Aneh Di depan Banyak Orang Apa yang Apa yang Apa yang Disampaikan Di film Jotor Ini Membawa Saya pada Bayangan pada Ayub Sadi Bahwa Sedemikian Sedemikian Kerasnya Hidup Ini Sehingga Kalau Joker Punya Persoalan Dengan Environment Dengan Lingkungannya Yang Tidak Bisa Melihat Kondisi Lemah Dalam dirinya Termasuk Mental illness Dalam diri Si Joker Ini Sebagai Sesuatu Yang Perlu Ditreatment Yang Dijampingi Bahkan Orang Mengatakan Lingkungan Mengatakan People Expect You To Behave As If You Don't Tapi Kamu Baik Baik Saja Bukankah Itu Juga Yang Dihadapi Ayub Dia Ada Dalam Sebuah Lingkungan Yang Tidak Mudah Bahkan Di dalam Dia Di Periode Dia Menghadapi Deritanya Yang Bertubi Itu Tadi Ceritanya Kan Istrinya Pun Bukan Datang Menjadi Pendoa Penolong Penghibur Tapi Malah Sudah Kutukilah Tuhanmu Dan Matilah Nah Teman-teman Saya Mau Mensamerikan Penceritaan Tentang Ayub Ini Dalam Tiga Poin Dan Tiga Poin Itu Adalah Berikut Ini Kata Kunci Atau Benang Merah Dari Benang Merah Dari Tiga Poin Yang Saya Sampaikan Adalah Tangguh Nah Yang Pertama Adalah Menjadi Tangguh Seperti Gerin Terlatih Patah Hati Meskipun Sakit Meskipun Luka Tapi Aku Tetap Bernyanyi Menjadi Seperti Itu Itu Adalah Sebuah Proses Bukan Sesuatu Yang Bim Salabim Kita Perhatikan Bagaimana Ayub Bisa Menjadi Teladan Iman Orang Orang Susah Orang Orang Yang Sedang Menghadapi Suffering Dalam Hidup Sekarang Ini Bukan Semata Mata Dari Ucapannya Aku Keluar Dari Rahim Ibuku Aku Telanjang Nanti Aku Kembali Aku Mati Juga Teranjang Bukan Begitu Juga Bukan Bukan Hanya Itu Maksudnya Bukan Juga Kita Melihat Respon Kita Melulu Melihat Responnya Yang Dia Sampaikan Sama Istrinya Kamu Ini Cuma Mau Yang Bagus Saja Dari Tuhan Tapi Kalau Dikasih Jelek Kok Ngomongnya Begitu Tapi Lengkap Bahwa Dia juga Pernah Mengutuki Hari Kelahirannya Dia Dia Kecewa Dia Merasakan Pahit Kenapa Tuhan Kok Begini Nah Itu Proses Sebelum Akhirnya Dia Berkemenangan Ada Up and Down Kayak Kalian Main Ada yang Sudah Mulai Belajar Main Saham Main Crypto Belajarnya Sama Pak David Kan Nggak Bisa Naik Turun Grafik Terus Naik Turun Ditunggu Sabar Ya Apalagi Kalau Namanya Investasi Saham Investasi Itu Jangka Panjang Jadi Harus Sabar Naik Turun Kita Lihat Kalau Masih Dalam Range Yang Kita Sudah Perkirakan Udah Jangan Jangan Oh Bisnis Jangan Jangan Buru-buru Cut loss Istilah Istilah Saham Saya Juga Lagi Belajar Jadi Itu Sebuah Proses Naik Turun Menjadi Tangguh Menjadi Strong Itu Bukan Kerjaan Semalam Bim Salah Bim Hari Ini Kamu Berdoa Sama Tuhan Besok Kamu Mendapat Kekuatan Menjadi Super Human Enggak Berhadapan Dengan Kesulitan Itu Juga Begitu Jatuh Jadi Yang kedua Menjadi Tangguh Juga Bukan Berarti Tidak Boleh Jatuh Tadi Kejatuhan Fasad Kejatuhan Iman Kalau boleh Dikatakan Seorang Ayub Ketika Dia bilang Dia mengutuki Hari Kelahirannya Dan kita Juga Boleh Dalam Setiap Perjalanan Waktu Apalagi Kita Jadi Pengurus 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 Satu Tahun Itu Kalau Menurut Tata Gereja GKI Sebenarnya Kalian Harusnya Dua Tahun Pengurus Badan Pelayanan Dua Tahun Tapi Ini Dikasih Dispensasi Di GKI Jemursari Kami Juga Baru Baru Tahun Ini Membelakukan Untuk Pemuda Memang Masih Jadi Satu Tahun Bukan Dua Tahun Jadi Karena Dua Tahun Dianggap Oke Di GKI Jemursari Di tempat Saya Melayani Itu 80% Pemudanya Simpatisan Jadi Turnover Keluar Masuk Keluar Masuk Anak Itu Habis Lulus Kuliah Kemudian Pulang Kampung Pergi Ketempat Lain Itu Tinggi Sekali Jadi Kalau Jangka Waktu Kepengurusan Itu Lama Dan Dua Tahun Kami Rasa Cukup Lama Itu Akan Ada Yang Lepas Di Perjalanan Saya Juga Mengatakan Satu Tahun Pun Bisa Dibilang Waktu Yang Pendek Atau Waktu Yang Panjang Itu Relatif Itu Relatif Bisa Jadi Kalian Di Awal Awal Semangat Sekali Tuhan Terima Kasih Tuhan Mau Pakai Saya Saya Jadi Pengurus Saya Punya Talenta Yang Tuhan Mau Gunakan Masuk Bulan Keempat Sudah Mulai Kendor Sudah Mulai Bosen Apalagi Kalian Kan Dibentuk Sebagai Sebuah Tim Namanya Kumpulan Manusia Dengan Beberapa Karak Banyak Karakter Banyak Pemikiran Banyak Ide Kadang-kadang Enggak Enggak Melulu Ide Kita Yang Kemudian Diterima Wah Ketika Enggak Diterima Ide Kita Akhirnya Kita Jatuh Sudahlah Komitmennya Memang Satu Tahun Tapi Di bulan Keenam Kita Sudah Entah Dimana Ya Entah Dimana Di kontak Juga Susah Di WA Centang Dua Biru Tapi Enggak Ada Respon Kita Mulai Jatuh Harapannya Kejatuhan Ini Tapi Kita Nanti Grafiknya Naik Lagi Kemudian Kita Selesaikan Komitmen Satu Tahun Dengan Utuh Tapi Intinya Sebuah Kejatuhan Sebuah Grafik Turun Itu Dalam Sebuah Periode Kepengurusan Pelayanan Itu Sesuatu Yang Wajar Ayub Juga Mengalami Lagi Menjadi Tangguh Bukan Berarti Kamu Enggak Boleh Jatuh Tapi Setelah Jatuh Ingat Bangkit Lagi Berdiri Ingat Komitmen Saya Sama Tuhan Satu Tahun Ini Bulan Keenam Oke Boleh Saya Jatuh Saya Kecewa Tapi Ingat Ini Masih Setengah Jalan Saya Harus Tuntaskan Yang Ketiga Bicara Tentang Suffering Bicara Tentang Menjadi Tangguh Saya Membilang Bahwa Kunci Menjadi Tangguh Itu Ada Pada Jawaban Dari Pertanyaan Apa Yang Paling Berharga Dalam Hidup Ini Akan Sulit Ya Kunci Menjadi Tangguh Ada Pada Jawaban Dari Pertanyaan Apa Yang Paling Apa Hal Paling Berharga Dari Hidup Kalau Hal Yang Paling Berharga Dalam Diri Ayub Adalah Kambing Domba Lembu Ratusan Yang Kalau Total Ribuan Kekayaan Dia Maksudnya Nah Ketika Itu Diambil Semua Gila 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 itu Minimal Ya Kena Mental Ya Kena Mental Ya Kena Mental Kemudian Sakit Mental Ya Itu Sakit Jiwa Ya Gila Itu Itu efek Minimal Tapi Yang Paling Pahitkan Ketika Kemudian Orang Memutuskan Untuk Ngatakan Ya Sudah Saya Mati Hidup Susah Begini Semua Kekayaan Sudah Habis Kalau Yang Paling Berharga Dalam Hidup Adalah Harta Ya Kalau Hal Yang Paling Berharga Dalam Hidup Adalah Pencapaian Prestasi Nilai Ya Di Sekolah Ya Pencapaian Olimpiade Ini Olimpiade Itu Nah Ada Satu Teman Dari Anak Saya Itu Dia Perfeksionis Sekali Selalu Terobsesi Pada Angka Sempurna Seratus Satu Kali Ada Ulangan Tertentu Saya Lupa Matematika Atau Apa Dibatikan Itu 98 Kalau Tidak Salah 98 Atau 95 Nah Kalau Bercermin Dari Masa Lalu Om Ariel Waktu Sekolah Dulu Yang Ya udah 80 Puji Tuhan 70 Terima Kasih Tuhan Itu ya 90 Wow Tuhan Itu Baik Begitu ya Berapapun Nilai Kita Syukuri Nah Kita Agak Agak Amis Juga Melihat Sembilan Dapat Pulang Sekolah Dapat 98 Sangat Sangat Kecewa Sangat Penuh Amarah Begitu ya Dia merasa Dirinya Ah Harusnya Enggak Begini Nah Itu Kalau Contoh Kalau Yang Paling Berharga Dalam Hidupmu Adalah Pencapaian Pencapaian Apademis Nah Maka Ketika Itu Diambil Daripadamu Kamu Akan Goyang Kamu Akan Jatuh Jatuh Yang Bukan Yang Sulit Untuk Bangkit Lagi Nah Tapi Bisakah Kalau Kita Mengatakan Bahwa Apa Yang Paling Berharga Dalam Hidupmu Itu Ada Gak Yang Dalam Hati Ketika Saya Membahas Poin Yang Ketiga Ini Menjawab Dalam Hati Dalam Pikirannya Apa Ya Dan Kemudian Kita Menemukan Satu Jawaban Tuhan Yesus Kalian Apa Yang Paling Berharga Dalam Hidup Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus Karena Kita Baru Kemarin Jum'at Abung Pasca Tuhan Yesus Mati Dan Bangkit Buat Kita Dan Itu Semua Membawa Sebuah Gagasan Baru Tentang Keselamatan Keselamatan Itu Apa Keselamatan Itu Sebuah Kepastian Kita Tidak Lagi Takut Hidup Di Dunia Ini Tapi Kita Juga Tidak Khawatir Nanti Gimana Setelah Mati Ada Kekekalan Ada Keselamatan Banyak Rumah Bapak Banyak Tempat Di rumah Bapak Di sorga Proversi Injil Yohanes Kalau Yang Paling Berharga Dalam Hidupmu Ada Tuhan Yesus Maka Ketika Semua Yang Ada Padamu Diambil Dan Kamu Menderita Harusnya Kamu Tetap Strong Kamu Punya Pegangan Karena Satu-satunya Yang Tidak Pernah Bisa Lepas Dari Hidupmu Ya Tuhan Kita Yesus Kristus Bahkan Orang-orang Terdekat Seperti Istrinya Ayub Bisa Mengecewakan Kita Kamu Pernah Punya Papa Mama Yang Kamu Tidak Punya Hubungan Yang Bagus Mereka Suka Kasar Sama Anak Anak Nggak Berkasih Perhatian Ya Orang-orang Terdekat Pun Bisa Kalau Kita Letakkan Mereka Sebagai Yang Paling Berharga Satu Kali Bisa Mengecewakan Jadi Kunci Menjadi Tangguh Ada pada Contohan Tadi Pertanyaan Apa yang Mereka Dalam Hidupmu Dan Ketika Yang Kau Jawab Adalah Tuhan Yesus Kristus Maka Seharusnya Badai Amuk Petir Cuaca Apapun Panas Terik Ataupun Hujan Badai Itu Kita Tetap Punya Pegangan Boleh Goyang Tadi Saya Bilangkan Gak Boleh Gak 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 Salah Kemudian Satu kali Kita Jatuh Mengutuki Hari Kelahiran Seperti Ayu Tapi Bangkit Lagi Kayak Ayu Itu Hanya Satu fase Jatuh Yang Kemudian Ribbon Lagi Ke Atas Karena Pegangan Kita Jelas Pegangan Kita Bukan Harta Bukan Prestasi Akademis Bukan Orang-orang Terdekat Bahkan Orang tua Yang Paling Berharga Kita Tuhan Nah Itu Tiga Kunci Menjadi Orang-orang Tangguh Berhadapan Dengan Suffering Nah Ketapa Saya Bicara Dari awal Tentang Penderitaan Tentang Suffering Karena Saya Mau Bilang Bahwa Menjadi Pengurus Organisasi Kayak Komisi Remaja Komisi Pemuda Ini Bagian Dari Kita Melatih Diri Kita Untuk Menghayati Bagaimana Dalam Danakutip Penderitaan Itu Dalam Versi Yang Mungkin Masih Sederhana Kenapa Kenapa Kok Kok Bisa Bila Nanti Tentang Saya Akan Ceritakan Tapi Tema Kita Pada Sesi Ini Kan Ini Next Slide Memupuk Kesetiaan Dan Tanggung Jawab Sebagai Alat Tuhan Memupuk Kesetiaan Dan Tanggung Jawab Sebagai Alat Tuhan Saya mau Masuk dulu Dari Tadi Saya mau Jelaskan Kenapa Menjadi Pengurus Sebuah Organisasi Remaja Pemuda Di Gereja Seperti GKI Bisa Jadi Menjadi Sebuah Latihan Rohani Yang Baik Kita Dalam Menghadapi Yang Namanya Safri Belajar Menjadi Tangguh Karena Begini GKI GKI Dibangun Dalam Sebuah Budaya Bergerja Yang Khas Kepemimpinannya Kolektif Bareng-bareng Yang disebut Om Tante Majelis Jemaat Ada Penatua Ada Pendeta Barengan Pendeta Pendeta David Sama Penatua-penatua Yang lain Penatua Ika Penatua Yudi Om Penatua Yudi Itu bareng-bareng Mendiskusikan Segala sesuatu Bareng Ya kan Ada kalanya Kalian juga Nanti akan Bekerja secara Kolektif Dalam Tim Komisi Remaja Tim Pengurus Komisi Pemuda Seperti Saya bilang Nadi Di awal Selamanya Ketika kita Bekerja Dengan Banyak Orang Ide Kita Sejalan Dengan Teman-teman Di kiri Kanan Kita Ada Kalanya Kita Merasa Tertolak Karena Ide Kita Ada yang Memberi Ide Lebih Baik Dari Ide Kita Dan lainnya Bersepakat Ada kalanya Kita sudah Sepakat Komisi Remaja Komisi Pemuda Sepakat Pada Sebuah Ide Kami Mau Bikin Ini Kurah Kompak Banget Eh Yang Gak Sepakat Kemudian Ketika Kita Ngomong Sama Tante Penatua Om Pendeta Majelis Semaat Gak Setuju Misalnya Begitu Waduh Mentok Lagi Nabrak Tembok Lagi Akhirnya Bukankah Hal-hal Yang begini Bisa Bikin Cepat Bikin Males Sudah Kita Segera Lupa Pada Komitmen Awal Kita Yang Satu Tahun Tadi Di Bulan Ke Enam Udah Drop Banget Padahal Kita Pada Tema Ini Diajai Untuk Setia Memupuk Kesetiaan Ayub Tadi Susah Banget Hidupnya Teman-teman Susah Banget Up And Down Iman Dia Yes Tapi Ketika Di Akhir Kisah Dia bisa Menampakkan Diri Sebagai Orang Yang Berkemenangan Atas Semua Deritanya Maka Sampai Hari Ini Salah Satu Contoh Terbaik Manusia Biasa Yang Dimampukan Allah Untuk Mengalahkan Segala Kondisi Yang Tidak Enak Itu Dan Tetap Punya Iman Yang Kuat Pada Tuhan Itu Ya Ayub Dia Setia Jadi Kalau Misalnya Nanti Dalam Satu Tahun Ini Apa Yang Om Ariel Bilang Ini Kejadian Benar Pengennya Si Enggak Semua Kompak Komisi Remaja Kompak Kemudian Punya Ide Sesuatu Majelis Bilang Apapun Kalian Mau Bikin Majelis Pasti Akan Dukung Enak Banget Kalau Begitu Tapi Kalaupun Apa yang Om Ariel Tadi Bilang Sekali Dua Kali Waktu Terjadi Perbedaan Betulan Jangan Jangan Sampai Pak Halo Om Ariel Pesan Coba Kembali Ingat Pada Bagaimana Perjalanan Ayub Up and Down Dia Menghadapi Susahnya Dia Kalau Dia Bisa Setia Harusnya Kita Bisa 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 Setia Juga Kita Sama Sama Ayub Bukan Super Human Dia Manusia Dia Manusia Kita Juga Manusia Teman-teman Derin Yang Tadi Mengatakan Kami Adalah Orang-orang Yang Terlatih Patah Hati Itu Juga Manusia Bertepuk Sebelah Tangan Ditinggal Tanpa Alasan Mereka Menyanyikannya Dengan Ketawa-ketawa Mereka Tidak Kemudian Memurkai Kehidupan Dan Kemudian Sangat Ya Kemudian Ya Berakhir Dengan Tidak Setia Tema Kita Hari ini Mengajak Kita Untuk Setia Dan Kata Kedua Atau Kerasa Kedua Yang Menarik Untuk Tanggung Jawab Tanggung Jawab Itu Apa Saya Coba Menjelaskan Di slide Berikut Pengertian Sederhana Tanggung Jawab Itu Sikap Atau Berilaku Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Sungguh Sungguh Dan Siap Menanggung Segala Risiko Dan Perkuatan Tanggung Jawab Ada Kaitannya Dengan Kesetiaannya Tadi Ada Ada Korelasinya Tanggung Jawab Itu Juga Sama Ketika Saya Sudah Berani Mengiakan Yes Di depan Tuhan Dan Jemaat Saya Tidak Tahu Moda Pelantikannya Apakah Online Atau Outside Kemarin Atau Mungkin Belum Pelantikan Nanti Tapi Kita Percaya Bahwa Kita Ngomong Yes Itu Bukan Cuma Yes Di mulut Atau Yes Tante Om Atau Kak Siska Ya Kak Siska Aku Mau Melayani Menjadi Pengurus Tapi Sudah Belantikan Pak Oke Thank you Kak Ika Tapi Perhatikan bahwa Kita itu ngomong Sama Tuhan Yang pertama-tama Tuhan Aku Mau Ibarat Tuhan Mau Ibarat Kalau saya Dramakan Joshua Joshua Kristiana Daniela David Mau ya Melayani aku Satu tahun Jadi pengurus Pemuda Remaja Oke Siap Tuhan Satu tahun Bener Oke Siap Kalau sudah Ngomong Di awal Satu tahun Bener Satu tahun Harusnya Itu tanggung jawab Itu Bertanggung jawab Tidak menjadi Anak-anak muda Yang mudah Melakukan Apa ya Tindakan Kalau saya bilang Eskapis Escape Escape Jadi Saya hari ini Lagi 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 Mencari Menginvestigasi Satu Anak Lebih Jauh lebih Tua dari kalian Yang Yang Studi Kuliah Disupport oleh Gereja Tapi kemudian Kuliahnya Tidak selesai Tapi kemudian Dia juga Hari ini Tidak tahu Dimana Persoalan Sekolah Atau Kuliah Itu Tidak selesai Karena Satu dan lain Hal Mungkin Karena Di tempat Dia kuliah sana Dia sambil Kerja Dan ternyata Pada akhirnya Rasa Lebih enak kerja Buat apa Kuliah Bisa dapat Duit Meskipun Saya dengan Ijazah SMA Itu persoalan lain Tetapi Bahwa Kemudian Oke Kamu Dibiayai Loh Oleh Gereja Kuliahmu Paling Datang Ke gereja Ke majelis Ke pendeta Ke penatua Om Tante Sorry Saya tidak bisa Selesaikan kuliah saya Saya salah Blah Blah Mohon maaf Itu tanggung jawab Itu tanggung jawab Itu 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 Sesuatu Yang 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 Harusnya Kita miliki Sebagai anak-anak muda Jadi Ya kesetiaan Itu satu hal Sampai akhir Sampai akhir Kita menyelesaikan Satu tahun Satu tahun Tapi Kalaupun Misalnya Kalaupun Karena satu dan lain hal Yang sangat serius Kita Kita bisa Kita Kita sudah bergumul Sama Tuhan Tuhan Aku gak bisa Terus Ini Gak bisa Selesaikan Nah Orang yang Bertanggung jawab Adalah orang yang Kemudian akan Kembali ke GKI Kotawisaka Mencari Kak Siska Mencari Pendeta David Mencari Kak Ika Kak Yudi Ataupun Pak Gordon Om Tante Sorry Kak Sorry Saya begini Begini Jelaskan Itu tanggung jawab Ayub Orang yang sangat Bertanggung jawab Dengan Keadaan diri Artinya dia bukan Orang yang mudah Untuk escape Melarikan diri Dari penderitaan Bertubi-tubi Yang dia Dia rasakan Saya tadi bilang Untuk Kalau orang jadi Ayub ya Menjadi gila Itu hanya Minimal Minimal gila Sebenarnya Kehilangan Kewarasan Dia kehilangan Cara untuk Menjelaskan Kenapa Saya ini orang Baik Saya ini orang Saleh Saya ini dulunya Kaya Kok jatuhnya Sampai Pahitnya Banget Begini Gila Tapi kalau Tidak kehilangan Kewarasan Pun pada Akhirnya Tahap yang Lebih serius Adalah Kehilangan Gairah hidup Sudah mati Saja Itu escape Escape Melarikan diri Dari persoalan Dari derita Ya sudah Mati kan enak Akhirnya Mati Saya sudah Nggak ngerasa Apa-apa lagi Nggak ngerasa Derita hidup Aku tak sanggup lagi Nyanyinya begitu Kemudian Bunuh diri Orang bunuh diri Bukan orang yang bisa Dikanggup Bertanggung jawab Atas nyawa Anugerah Tuhan Yang diberikan Sama dia Kembali ke slide Sebelumnya Kak Siska Memupuk Kesetiaan Dan Tanggung jawab Saya lagi Kesetiaan Dan tanggung jawab Kita belajar Tentang dua poin Karakter ini Setia dan tanggung jawab Itu dalam diri Siapa tadi Ayub Sebagai alat Yang mau Tuhan pakai Ya Pake alat Tuhan Itu keren loh Menjadi alat Tuhan Tuhan mau Mau pakai kita itu Sesuatu yang Ya Itu sebuah privilege Kita mesti melihat Dan ini komitmennya Sama Tuhan Gereja itu Cuma perantara Jadi kalau kamu Sekali lagi Sudah dilantik Yes Kalau dalam bahasa Liturgi GKI Saya Bersedia Dan Berjanji Begitu Kira-kira Kalau bahasa Liturgi GKI Ngomong sama-sama Itu ngomongnya Sama Tuhan Karena kalian Alatnya Tuhan Gereja itu Cuma Perantara saja Middleman Gitu ya Disilahnya Urusannya sama Tuhan Semoga Satu tahun Mendatang Bisa menjadi Satu tahun yang Cukup Berwarna Buat kalian Kalian belajar Untuk setia Kalian belajar Untuk bertanggung jawab Pada pilihan-pilihan Kalian sebagai Pribadi Maupun sebagai Kesatuan Komisi ya Saya tidak Menjanjikan Bahwa Semua akan Baik-baik saja Saya tidak Menjanjikan Bahwa Kalian akan Happy terus Tanpa Merasakan Yang namanya Suffering Tapi Kalaupun Suffering itu Terjadi dalam Segala bentuknya Ingatlah Ayu Bagaimana Tetap setia Dan bertanggung jawab Meskipun Susahnya luar biasa Dan ingatlah Gerin Jangan ingat Deloitte Ya Gak usah Menye-menye Terlalu Melo Kebanyakan Drama Gitu Kalau kemudian Aduh Program gak disetujui Ini sama majelis Bisa Sudahlah Sekarang kan Apa-apa Cepet aja Butuh healing Butuh healing Butuh healing Padahal Derita program Ditolak Sama Majelis Kan Belum Masih jauh Belum sepahit Derita ayub Yang kehilangan Semuanya Kita terlalu mudah Mendramatisasi Segala sesuatu Aku butuh Healing Gak 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 Gitu juga Tetap setia Tetap bertanggung jawab Satu tahun Komitmen Ya selesaikan Saya percaya Meskipun Tidak mudah Tapi ini Latihan Privilege Yang Tuhan Berikan privilege Yang Tuhan berikan Untuk kita berlatih Nanti Kalau kamu sudah Ada di dunia kerja Kamu berkarir Jadi apapun itu Dua hal ini Juga hal yang Paling dituntutkan Atasmu Orang kerja apapun Loyalitas Kesetiaan Dan juga Tanggung jawab Ya Itu penting Belajar dari gereja Belajar dari Pempercayaan yang Tuhan Beri untuk Mulai dari hal yang sederhana Di lingkup yang Sempit ini ya Komisi remaja Komisi pemuda Selamat Melayani Selamat untuk terus Setia Dan Menunjukkan Tanggung jawab Sebagai anak-anak muda Alatnya Tuhan Boleh berkati kita semua Amin Thank you Fabian Memang Konsep Teologi yang Kamu Kamu sharekan tadi Bahwa Bahwa Tidak Tidak melulu Tidak serta-merta Lihat orang Sakit Orang susah Begitu ya Hidupnya Ada beban Begitu Kemudian Kita Bisa Kaitkan Serta-merta Dengan Lu ada dosa apa Begitu ya Nah itu Ya kalau kita Gereja Di GKI Pasti kita Tidak Melihatnya Dengan Cara Demikian ya Saya mau cerita Saya SMA Dulu Kelas 1 Aku rasa Aku SMA Kelas 1 Kalian belum Lahir ya Satu SMA Itu Tahun 96 96 Saya punya teman Satu teman Namanya sampai sekarang Saya masih Ingat Pak David Sudah lah Sudah lahir 96 Namanya Evie Salim Bahkan nama Family name Short name Saya masih ingat Salim Ini Anak paling Menyebalkan Di kelas Kenapa Dia paling Menyebalkan Buat di mata kita Waktu itu ya Masih Masih 15 16 tahun Karena Setiap kali Teman-teman Di kelas itu Merancang Sebuah Konspirasi Begitu Untuk Mensiasati Ulangan-ulangan Yang sulit Ya Kalau dulu Kalau dulu Kita kan Punya Punya Slogan Posisi Menentukan Prestasi Artinya Begitu Mau Jam Berikutnya Yang Ulangan Masalahnya Kimia Atau Matematika Belajaran-pelajaran Yang paling Horror pada Era itu Fisika Begitu Kita akan Langsung Memformasi Ulang Memformat ulang Posisi kita Masing-masing Artinya Sudah ada Deal-deal Kerjasama Yang kita Sudah Rancang Sebelumnya Aku Sebelahmu Aku Di sebelah Kirimu Kamu Di depanku Kamu Di belakangku Kita nanti Saling Bertolong-pertolongan Menanggung beban Gitu ya Nah Dia satu-satunya Anak yang Gak mau Diajak Begituan Ya Di mata kami Yang Anak 15-16 Tahun Pada waktu itu Ini Ini Busuk Banget Anak ini Gila Gak bisa Flexible Amat Dia Gak bisa Takum Taku Banget Soleh Begitu Bukan Soleh Soleh Itu kan Cowok Soleh Soleh Banget Hampir Semua Isi Kelas Itu Mengutuki Anak Ini Tapi Tapi Sampai Pada Satu Titik Saya Mulai Belajar Mulai Mahasiswa Mulai Mulai Namanya Kita Semakin Matang Semakin Dewasa Semakin Tua Dan Ketika Kita Melihat Ke Belakang Saya Berulang Kali Berkotbah Di Banyak Tempat Dan Saya Memakai Contoh Dia Tentang Bagaimana Seseorang Yang Tetap Kokoh Kuat Memegang Prinsip Di Dalam Tadana Apapun Cara Pandang Saya Terhadap FI Salim Ini Di Usia Saya Waktu itu 15-16 Tahun Dan Sekarang Susah 40 Lebih 43 Tahun Itu Beda Jauh Justru Justru Kalau Saya Bila Saya Saya Punya Bahan Kotbah Apa Yang Bisa Saya Ambil Dari Teman-teman Saya SMA Dulu Si Andi Kayaknya Gak Ada Si Iwan Gak Ada Si Siapa Budi Michael Dan Saya Gak Gak Punya Gak Sesuatu Yang Bisa Saya Pakai Sebagai Bahan Kotbah Tapi Justru Dari FI Salim Ini Saya Dapat Saya Bisa Punya Bahan Untuk Bercerita Kita Gak Bisa Nanggep Apa Ini Tapi Memang Butuh Waktu Untuk Kita Bisa Memahami Kebaikan Yang Seperti Itu Dan Kita Bisa Melihat Ya Mungkin Nanti Nunggu Kalau Hari Ini Kita Memurkai Kita Misalnya Oh Ya Saya Seringkali Mengutuki Teman-teman Yang So Idealis Begitu Saya Bilang Mungkin Kamu Butuh Waktu Nanti Dengan Perjalanan Kamu Bertambah Usia Dan Kamu Menoleh Kebelakang Kamu Sesudah Akan Kagum Dengan Teman-teman Yang Hari Ini Kau Kutuki Itu Saya Alami Sendiri Nah Jadi Kalau Buat Saya Pertanyaan Dari Fabian Tadi Bagaimana Ya Tetap Coba Kita Mencoba Berjuang Untuk Kita Bicara Tenang Kesetiaan Kita Setia Untuk Ada Di Jalan Tuhan Meskipun Itu Tidak Mudah Ya Kayak Ayub Berusaha Setia Sama Alanya Di Tengah Semua Deraan Derita Yang Luar Biasa Super Yang Yang Goyang Dari Mana Dari Orang Terdekatnya Sendiri Salah Satunya Istrinya Gimana Tidak Pusing Kepala Tapi Ya Itulah Benar Bahwa Semakin Orang Ada Di Dalam Jalur Ketaatan Bisa Jadi Tuhan Ijinkan Dalam Bahasa Kita Tuhan Ijinkan Dia Untuk Terus Dimurnikan Terus Dinaikkan Terus Levelnya Dinaikkan Levelnya Salah Satunya Dengan Kesulitan Kesulitan Celaan Dari Lingkungan Orang Yang Melihat Kita Terlalu Idealis Terlalu Sok Saleh Dan Segala Macem Ya Yaitu Tantangan Yang harus Kita Katakan Kita Harus Kok Tadi Kalau Kita Merasa Pertanyaan Ketiga Tadi Kan Saya Bila Apa Kunci Kita Untuk Menjadi Tangguhkan Pertanyaan Apa Yang Paling Berharga Sama Saya Oke Yang Paling Berharga Saya Tuhan Yesus Saya Itu Artinya Kalaupun Seluruh Dunia Ini Melawan Saya Berhadapan Dengan Saya Karena Anda Setuju Dengan Prinsip Prinsip Yang Sedang Saya Pertahankan Prinsip Baik Yang Saya Pertahankan Selama Saya Masih Punya Tuhan Yesus Maka Saya Tidak Takut Mau Netizen Bilang Apa Teman Kiri Kanan Kita Tidak Solidar Kita Bisa Kerjasama Kita Bisa Curang Bersama Ya Kekuatan Tentang Jawaban Tadi Pertanyaan Apa Yang Paling Berharga Dalam Hidup Kalau Yang Paling Berharga Dalam Hidup Tuhan Yesus Kamu Kamu Adalah Alatnya Kamu Adalah Alatnya Seperti Tema Kita Hari Ya Mari Kita Terus Berjuang Sesuai Dengan Status Kita Sebagai Alatnya Tuhan Ya Apapun Kiri Kanan Bilang Apa Ya Pokoknya Saya Ngikut Tuhan Aja Saya Saya Bersandarnya Sama Kamu Aja Saya Curhatnya Sama Kamu Aja Tuhan Ya Itu 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 Sekedar Cara Saya Menjawab Pertanyaan Fabian Dan Sharing Dari Seorang Teman Saya Yang Luar Biasa Kokoh Di Masa Dia masih Belasan Tahun Evie Salim Saya Tahu Dimana Dia Sekarang Sudahkah Berkeluarga Anaknya Berapa Dan Lama Tidak Terkonek Gitu Fabian Semoga Membantu Oke Terima kasih Pak Ariel Ya Baik Terima kasih Pak Ariel sudah Menjawab Ya Fabi Ya Oke Ada Waktu Lima Menit Lagi Ada Teman-teman Yang Ingin Sharing Lagi Langan Atus Yo Panggilnya Om Opa Panggilnya Opa Opa Gak Papa Opa Tapi P-nya Tolong Dua Ya Gak Papa Panggil saya Opa O-P-P-A Ya Siapa Ini Ya Natasia 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 Oke Kan Kita kan Maksudnya Udah 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 Mau ikut Jadi Pengurus Berarti Kita Juga Mau Melakukan Tugas-tugas Kita Sebagai Pengurus Tapi Dari Awal Masa ini Kan Masih Awal-awal Dari Awal aja Udah Banyak Teman-teman Yang Udah Diajakin Buat Misalkan Ikut Serta Atau Komunikasi Itu Kayak Susah Banget Buat Digerakin Nah Kira-kira Menurut Menurut Om Gimana Susahnya Gimana Susah Komunikasi Bisa Contoh Konkret Biar aku Misalkan Kayak Contohnya Sekarang Itu Waktu Itu kan Udah Dibilangin Kita Bakal Ada Motivation Diminta Buat Semuanya Hadir Tapi Malah Sibuk Sama Sendiri Terus Kayak Gak 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 Oke Natasya Ini Ketua Pak Ariel Ketua Jadi Mungkin Agak Jangan Disperadu Ya Natasya Gitu Pak Ariel Dia Udah Meng Mengajak Temen-temennya Tapi Itu Jadi Mungkin Ada Tips Gitu Ya Natus Ya Dari Om Ariel Silahkan Natasya Dari Semua Personil Pengurus Komisi Pemuda Atau Komisi Pemaja Yang Akan Bertugas Satu Tahun Mendatang Kalau Bisa Dilihat Dari Perspektif Suffering Biasanya Ketua Yang Paling Menderita Ya Jadi Jadi Kuatlah Dan Bertahanlah Aku cuma Mau bilang Begitu Semoga Cawan Ini Segera Lalu Daripadamu Ya Nanti Banyak-banyak Didoakan Ya Kasih Skaya Ini Natasya Kamu Mau-maunya Juga Jadi Ketua Cari Persoalan Apakah Hidup Masih Kurang Persoalan Ini Dimintain Tips Kok Malah Malah Memperbukasi Jadi Berpikir Ulang Gini Jadi Gini Saya mau Mulai Dari mana Ada Banyak Perspektif Yang Bisa Dipakai Untuk Menjawab Pertanyaanmu Tapi Yang Paling Kekinian Itu Kamu Pernah 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 Tahu Enggak Hari-hari Ini Lagi-lagi Banyak Orang Gantrung Untuk Belajar Tentang Satu Aliran Filsafat Stowa Stoi Berapa Banyak Yang Pernah Pernah Dengar Mungkin Resen Stowa Gini Saya Bantu Jelasin Ya Sederhana Saya bisa Karena Mungkin Kalau Tanya Pak David Mungkin Jawabannya Agak Kurang Memuaskan Nanti Biasanya Begitu Nanti Saya Bantu Saya Bantu Saya Bantu Menjawab Ya Nanti Kasian Pak David Terlalu Berat Jadi gini Jadi Stowa Kamu Nanti Lihat Di Alkitab Kisah Para Rasul 17 Ayat 18 Paulus Pernah Bertanya Jawab Sama Orang-orang Kelompok Stowa Sama Epikuros Stowa Ini Adalah Sebuah Pengajaran Aliran Filsafat Yang Itu Munculnya Sudah Lebih Lama Daripada Kekristenan Jadi Bayangkan Ini Kurang Lebih 300 Sebelum Masehi Kalau Kita Ngukur Masehi Itu Dari Waktu Kelahiran Yesus Jadi Ini Tiga Abad Sebelum Era Yesus Ini Pemikiran Ini Sudah 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 Muncul Jadi Ini Kalau Lagi Hype Di Sekitar Kita Hari Ini Bukan Barang Baru Ini Aliran Filsafat Yunani Yang Lama Begitu Yang Waktu Itu Cukup Banyak Pengikutnya Dan Pada Masa Masa Injil Masa Masa Para Rasul Ini Berkarya Melakukan Pekabaran Injil Paulus Sempat Berkonfrontasi Ide Dengan Orang-orang Stoik Ini Waktu Itu Di Atena Kejadian Kisah Rasul 17 18 Nah Ada Banyak Poin Ada Banyak Poin Yang Yang Bisa Kita Gali Dari Aliran Stoa Ini Atau Stoik Ini Nah Tapi Satu Hal Yang Menurut Saya Paling Paling Kisah Dari Dari Stoik Ini Adalah Dia Berusaha Jadi Gini Saya Mulai Dari Sini Dulu Ini Gagasan Gagasan Stoik Ini gagasan Yang Bagus Untuk Kita Adopsi Sebagai Anak-anak muda Kita Belajar Begitu Sebagai Sebuah Obat Penawar Untuk Untuk Hal-hal Yang Begini Tau Indra Gens Indra Gens Tau Kemudian Kamu Tau Irresa Arab Kamu Tau Atta Halilintar Kamu Tau Andre Taulani Kamu Tau Juragan 99 Juragan 99 Hari-hari Ini Terlalu Banyak Konten Konten Di media Digital Itu Yang Mengekspos Tentang Kesuksesan Keberhasilan Ya Lamborghini Rumah Mewah Cek Reckoning Begitu Private Jet Dan segala Macamnya Meskipun Akhirnya Kita Tau Bahwa Tidak Semua Itu Benar Ada Banyak Yang Flexing Flexing Juga Menjadi Silah Yang Populer Hari Ini Sebenarnya Tidak Sekaya Itu Tapi Kalau Kita Sebagai Anak Muda Tontonan Kita Sehari-hari Itu Itu Mulu Maka Kita Akan Positifnya Kita Bisa Terpajok Oke Aku Pengen Punya Seperti Mereka Maka Aku Harus Kerja Keras Itu Bagusnya Tapi Yang Kedua Kita Akan Yang Jeleknya Kita Akan Terjebak Pada Sebuah Konsep Begini Pertanyaan Apa Yang Paling Berharga Dalam Dirimu Ya Pertanyaan Point Tiga Tadi Di slide Yang Saya Siapkan Kamu Anak Anak Muda Akan Menjawab Bahwa Oke Materi Hal-hal Materi Nah Sehingga Ini Jeleknya Lagi Kalau Kemudian Satu Kali Kita Sudah Berjuang Kita Sudah Belajar Baik Tapi Kita Nggak Bisa Mencapai Seperti Yang Orang-orang Ini Sajikan Nama-nama Tadi Sajikan Di Feed Feed Mereka Di History Mereka Kemewahan Liburan Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Bekerja Dari Rumah Saya Bisa Satu Bulan Saya Menghasilkan 100M Dan Segala Macemnya Kita Merasa Kecil Kita Merasa Gagal Nah Stoik Adalah Sebuah Aliran Yang Mencoba Memisahkan Apa Yang Kondisi Eksternal Disebut Kondisi Eksternal Dan Kondisi Internal Nah Kondisi Internal Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Bisa Kita Perjuangkan Sendiri Kondisi Eksternal Yang Diluar Kemampuan Kita Saya Kasih Contoh Begini Natasya Dari Kota Wisata Mau Menuju Kelapa Gading Jaraknya Jauh Dong Katakanlah Kamu Naik Sepeda Motor Nah Semalam Sebelumnya Natasya Sudah Mempersiapkan Saya Harus Isira Cukup Saya Tidur Jam Sembilan Biasanya Jam 12 Saya Sudah Siapkan Motor Saya Ban Sudah Dicek Tekanannya Kemudian Bensin Full Kita Pakai Helm Pun Siapkan Helm Helm Standar MotoGP Untuk Safety Jacket Juga Bukan Jacket Parasit Kalau Mau Safe Kalau Ada Apa Pakai Jacket Jeans Sudah Jam 5 Pagi Natasya Bangun Dan Kemudian Makan Pagi Mandi Seperti Biasa Berdoa Tuhan Pimpin Saya Saya Mau Ke Pak Gading Di Tengah Jalan Kecepatannya Bagus Sesuai Di Jalur Yang Tepat Eh Ada Sopil Tengah Ngantuk Nabrak Kamu Dari Belakang Kamu Celaka Dan Kemudian Masuk Rumah Sakit Misalnya Nah Gagasan Sesuai Itu Seperti Begini Kemalangan Atau Suffering Yang Kamu Derita Pada Pagi Pagi Itu Dalam Perjalanan Kota Wisata Ke Lapa Gading Dia Pisah Jadi Dua Nah Soal Bahwa Kamu Bangun Pagi Kamu Siapkan Motor Kamu Siapkan Bensin Kamu Pakai Helm Yang Standar Moto GP Itu Bagian Dari Internal Bagian Hal-hal Internal Yang Kamu Bisa Kendalikan Kamu Bisa Siapkan Untuk Memastikan Bahwa Semuanya Baik-baik Saja Itu Internal Kamu Tapi Kalau Urusan Di Jalan Sudah Kamu Bagus Jalannya Kecepatannya Oke Nggak Ngelanggar Semua Perlengkapan Oke Dan Kemudian Ada Sopil Truck Yang Ngantuk Dan Kemudian Nyundul Kamu Dari Belakang Nah Itu Kondisi Eksternal Yang Nggak Bisa Kamu Kendalikan Toh Nggak Bisa Kamu Persiapkan Semalam Sebelum Kamu Menyetting Semua Skenario Routemu Dari Kota Wisata Ke Kapagadin Dan Kamu Mau Kosongkan Jalan Begitu Kecuali Kamu Anak Seseorang Yang Powerful Banget Di Indonesia Tapi Itu Nggak Mungkin Itu Sebuah Kejutan Yang Eksternal Nah Seringkali Orang Itu Ditentukan Bahagianya Atau Nggak Bahagianya Itu Dari Hal-hal Yang Eksternal Waduh Saya Malang Waduh Saya Jatuh Saya Kecelakaan Wow Apa Salah Dan Dosaku Aku Tak Sanggup Lagi Menerima Derita Ini Nah Padahal Kalau Seorang Stoy Akan Memahaminya Begini Oke Untuk Hal-hal Yang Sejauh Saya Sudah Sudah Saya Bisa Kendalikan Yang Internal Tadi Saya Sudah Siapkan Prepare Semua Dan Semua Itu Running Well Ya Sudah Kalau Kemudian Aja Hal yang Eksternal Terjadi Ya Sudah Di luar Kemampuan Saya Dan Sikap Saya Bukan Memurkai Kemalangan Itu Tapi Saya Menjadi Kalau Ada istilah Kalau Di Dalam Bahasa Arab Itu Pawakal Pasrah Ya Sudah Pasrah Saya Sudah Mengerjakan Bagian Saya Tapi Kalau Soal Saya Kayak Disundul Mok Dari Belakang Tadi Itu Di luar Kemampuan Saya Maka Ketika Semua Itu Sekalipun Pada Akhirnya Ketikapun Hal Yang Terburuk Itu Terjadi Sikap Saya Saya Berserah Saya Coba Ilusinasikan Seperti Pergungulan Apa Yang Internal Dalam Diri Natasya Sebagai Ketua Adalah Kontakin Teman-teman Hey Guys Hari Ini Ada Komitmen Camp Jangan Lupa Jam Sekian Terus Besok Kita Meeting Pertama Kita Sudah Dilantik Kemarin Kita Harus Bicara Tentang Program Ini Itu Itu Yang Natasya Secara Internal Bisa Lakukan Tapi Bagaimana Respon Teman-teman Terhadap Ajakan Ajakan Itu Sudah Di luar Itu Eksternal Natasya Ya Itu Sudah Wilayah Eksternal Seperti Sama Seperti Kesundul Terk Tadi Kamu Tidak Bisa Kendalikan Itu Ya Hanya Teman-teman Mu Ini Dan Tuhan Dan Rokudus Yang Bisa Menuntun Mereka Untuk Menjadi Seperti Yang Kau Harapkan Jadi Jangan Kamu Jangan Kamu Jangan Setahun Ini Terobsesi Terobsesi Itu Kata yang Netral Aja Obses Untuk Kemudian Oke Ini Semua Harus Semua Harus Semua Harus Sampai Satu Tahun 25 25 Orang Di Awal Mengatakan Ya Untuk Melayani Harus 25 Orang Juga Nanti Finish Di Akhir Tahun Idealisme Kita Kan Begitu Ya Kita Berusaha Kita Berusaha Approach Terus Tapi Soal Bagaimana Respond Mereka Itu Soal Eksternal Jangan Sampai Kemudian Kebahagiaanmu Happiness Itu Justru Ditentukan Nanti Ketidak Bahagiaan Atau Ketidak Bahagiaanmu Ditentukan Oleh Justru Yang Eksternal Yakinlah Sebulan Dua Bulan Kamu Jadi Ketua Udah Collapse Kibarkan Bendera Putih Udah Angkat Tangan Om David Ampun Om David Tante Ika Ampun Itu Itu Bagusnya Bagusnya Yang Lagi Jadi Bersikap Tawakal Bukan Ya Karena Karena Pembicara Motivasi Dimanapun Termasuk Nama-nama Orang-orang Yang Kaya Atau Orang-orang Muda Itu kan Mengajarinya Gini Kamu Pasti Bisa Aku Aja Bisa Satu Tahun Aku Umur 23 Tahun Satu Tahun Aku Berpenghasilan 100 Juta Kamu Juga Pasti Bisa Motivasi Seperti Itu Ketika Kita Larut Dalam Ide-ide Seperti Itu Dan Kita Ternyata Enggak Bisa Mencapai Itu Kita Stress Gublok Banget Ya Saya Dia Bisa Aku Enggak Tadi Stoik Mengajarkan Kerja Keras Belajar Keras Segala Bacem Itu Untuk Mencapai Sukses Untuk Bisa Beli Ini Dan Itu Untuk Dapat Pekerjaan Baik Itu Upaya Saya Tapi Kemudian Apakah Kemudian Nanti Buahnya Adalah Kesuksesan Material Kemudian Cuan Yang Berkelimpahan Promosi Jabatan Yang Terus Naik Nah Itu Sudah Ekstral Kalau Dunia Kerja Sebagai Profesional Misalnya Promosi Seorang Pekerja Untuk Bisa Naik Tingkat Terus Itu Kan Tidak Hanya Ditentukan Oleh Hanya Variable Prestasinya Kan Ya Juga Ada Hal-hal Politik Kantor Kepentingan Kantor Yang Membuat Seseorang Ini Bisa Naik Seseorang Tunggu Dulu Dan Segala Macam Itu Sudah Eksternal Jangan Sekali lagi Jangan Hal-hal Eksternal Itu Yang Mempengaruhi Semangat Kamu Sebagai Ketua Mempengaruhi Antusiasmemu Mengaruhi Happinessmu Mempengaruhi Cara Kamu Mengukur Keberhasilanmu Nanti Setelah Setahun Sebagai Ketua Ya Yaudah Kita Upayakan Kita Ajak Kita Rangkul Teman-teman Ayo Ingat Ini Tapi Kalau Gimana Mereka Mau Merespon Ajakan Ajakanmu Sebagai Ketua Nah Itu Urusan Mereka Sendiri Itu Eksternal Urusan Mereka Sendiri Sama Sama Kepekaan Mereka Pada Pada Bagaimana Bagaimana Mereka Menghayati Tuhan Yang sudah Memanggil Mereka Untuk Menjadi Alat Mereka Ya Kita Kemarin Katakanlah 25 Orang Dilantik Jadi Pengurus Kan Sensasi Dalam Hati Dan Pikirannya Kan Juga Pasti Beda-beda Ya Apakah Kamu Bersedia Dan Berjanji Untuk Menjadi Pengurus Bersambung Bersambung Ada Yang Menjawab Itu Benar-benar Kayak Ngomong Sama Tuhan Ya Saya Percaya Dan Berjanji Tapi Kan Kita Tidak Bisa Memastikan Semua Temen Punya Antusiasme Seperti itu Dalam hati Ada Yang Ya Saya Percaya Dan Berjanji Ya Karena Sudah Kadung Mungkin Takdirnya Jadi Anak Tua Anak Pendeta Misalnya Yang Masa Enggak Aktif Komisi Begitu Kan Pasti Ada Kisah-kisah Seperti Itu Kita Gak Bisa Samakan Artinya Yang Internal Kita Kerjakan Yang Terbaik Yang Terbaik Yang Kita Bisa Yang Jadi Porsi Kita Tapi Soal Ya Tadi Disuruh Dukter Dari Belakang Itu Sudah Itu Gak Ada Kaitannya Dengan Helm Full face Yang Terbaik Yang Kamu Pilih Istirahat Malam Cukup Kemarin Makan Pagi Dan Kondisi Sepeda Motor Yang Kamu Siapkan Dengan Luar Biasa Gak Ada Urusannya Gak 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 Korelasinya Jadi Ya Kita Fokus Saja Pada Yang Internal Yang Bisa Kita Lakukan Ya Soalnya Ya Itu Dipisah Itu 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 Mungkin Juga Bisa Menjawab Kak Yudi Tentang Tentang Stoicisme Sekedar Untuk Meringankan Tugas Berdeta David Sekian Dan Terima Kasih Baik Sudah Lewat 15 Menit Tapi Terima Kasih Sekali Dari Pengetahuan Baru Mungkin Juga Mudah-mudahan Bisa Menyemangati Natas Jadi Semangat Terus Natas Yang penting Tugasmu Dikerjakan Faktor Eksternal Ya Sudah Kita Doakan Saja Semangat Terus Natas Teman-teman Semua Pengurus Komisi Remaja Dan Komisi Pemuda Terima Kasih Pak Ariel Untuk pelayanannya Komisi Remaja Dan Pemuda GK Ibu Talisata Tuhan Memberkati Pelayanan Bapak Pemuda 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 Terima kasih.